malah ada ulama yang meletih, malah ada ulama yang meletih ini tapi saya merahfaham dari ini sombong ada ulama ini seperti ini saya tahu kapan Allah menyebut nama saya karena Allah itu adalah wali gedeh masa yang berada di Nabi kalau tidak dan sekarang saya ingat Allah maka sekarang ini juga Allah menyebut saya ingatlah ke saya maka saya akan mengingat saya ingat saya lagi mengingatkan kamu berpulshot untuk salat ia ingat jadi lokasi CBS maaf saya ingatkan saya itu tidak bagaimana karena itu tidak semandapat apakah itu tidak saya ingatkan saya ingatkan saya ingatkan seperti yang yang ikat untuk nulis hal tujuan karena ini kita ingatkan tapi ada yang tidak menuliskan, aku sujud ada yang cukup, sementing aku sudah dikawal sujud, cukup sementing ditulis, aku sujud ya ada yang menuliskan, tidak masalah sementing, tidak masalah sementing aku ditulis, kawal dari semua teman pengeran, tidak masalah paham ya? kita bincang-bincang lah, ngisot-ngisot lah, sementing menuju Allah subhanahu wa ta'ala siru ila Allah urjan wa makasih Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala siru ila Allah subhanahu wa ta'ala maju, maju, maju sementing aku ingin dada dia dada, dia dada dia dada dia berasa tenang dan kiasa, apa? kiasa, apa? kiasa, apa? malah ada wali yang ada wali wali itu ada wali, tapi wali itu benar soal yang kaji Nabi itu dikira-kira sholawat, kira-kira ritual itu mengenai ini kesti, aku mengerti itu kekasih kaji Nabi Muhammad kalau aku mengenai dosa ini aku mengenai dosa ini aku mengenai sepura suruh habibu ke kekasihnya untuk umatnya untuk umatnya umatnya dengan sepura saya boleh ya Allah aku mengenai dosa ini aku mengenai dosa ini itu kekasihnya dan aku mengenai dosa ini sangat mencintai umatnya jadi agak mencintai kekasih berarti sudah mengenai dosa berarti принимai dosa yang tidak dikira dosa lalu saya mengenai dosa saya puji sebagai dosa ya Allah jadi itu ketika tapi tidak ada disesu jadi langsung seperti tembakan kekasihnya tidak teror ini tidak ada jadi sekali-kali bersolat akhirnya kita berarti tidak dikasih aku berkenjirkan tombol, sehingga setan terus sampai jatirun akhirnya wali aja jatirun aku niru oleh kelasnya, wali-wali aku kelasnya, aku niru aku aku tenang, aku korban sinaw kitab-kitab wali, aku nanti rontok rapati benar, tapi ditompok pengeran aku niru aku nanti pas tawaf tengkabat pas usut aku nanti, aku wani-wani tenang korban, korban daftar wali itu repot, jadi wali-wali murid aku lelah wali murid, aku lelah di anak wadah jadi hikam itu berkali aku pernah dengar pengeran nubi orang nunggu aku nunggu aku lemah tapi aku dengar, terus ke bulan beli aku nunggu, jadi hikam wakifai innamayuna bahuman yajuzu alihil ikhfat yang kena dihilingi itu mungkin lah diumur lah tapi aku kan ada orang-orang yang memang munggu aku nunggu tapi aku selesai yang memang ngusul seperti itu kan kayak Nabi Ibrahim beliau dungu ya pulak balik, karena dungu itu bukti bukti ya, paham apa? gak dungu ya pulak balik maka dia isi, mau pengirahan perempuan kalau tidak terang pengirahan perempuan kalau tidak mesyur ketika beliau dilimpar di api Jibril itu terlalu alakah saja, apakah kamu punya kebutuhan? jawabnya Nabi Ibrahim, amat ilai kabbalah, kalau ke kamu ya enggak jadi Jibril itu enggak, maksudnya enggak ke saya kebutuhan apa yang Allah tidak sampai khas bih mencuali ilmu ini Allah, rahsia kue Allah jadi tidak aneh, wahai tidak ada Allah, rahsia kue jadi apa yang menjadi wanitia saja seperti yang ada yang ada Jibril terlalu 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 serakasin jadi maka dia berkata Allah maaf, Fasjudulillahi wa abudhu dia menemukan kebanyakan yang putus, dia menarik harus berjujurnya, berjujurnya dan kota diri atau menangkan kebanyakan, tiba-tiba karena kata. semangat melihatnya bernambut, tidak teruskan tapi kebanyakan ukurannya, kebanyakan, tapi togatakan orang lain, kebanyakan sujudnya kebanyakan dia merasa memaksakan diri di tempat insya Allah, Rasulullah yang lebih luas seperti yang lebih luas, itu harus menempuh itu juga membayangkan Allah yang menempuh berkata Allah mengatakan ini benar-benar hiktam aku yang mengatakan Allah berarti seperti nifati Allah dengan sifat su'utun, faham ya? jadi kamu segala negatif kamu diingatkan supaya kamu rahfus nuntun dengan Allah s.w.t. berarti kita mengalami min syarril waswasil khanna siwa Allah ini iwaswisu fi syuduridah seminal sinna saya punya hadis yang saya ingat-ingat betul, ada orang melarak melarak ini sandal padang pasir sandalnya karet seorang kajian Nabi ya Rasulullah, aku ini bukan apa aku yang syukur aku tidak syukurin apa, tidak di dunia wabawannya itu sejarah kajian-kajian apa-apa aku yang di sandal apakah nabi itu panas apakah nabi itu panas itu berarti seperti apa aku yang syukur aku yang di sandal karena ketemu sahabatnya alhamdulillah ini sandal jadi disayu abadillah ada syukur nabi itu seperti ini, saya melalui yang mati saya tidak melalui ini, saya tidak melalui ini alhamdulillah, dia bisa makan rautan alhamdulillah saya sudah suci anakku, saya berkata saya berkata, saya berkata anakku, saya berkata itu duit saya di atas 200 ribu itu berkata mana? nanti kalau bapak dari Jogja saya minta uang 200 ribu mereka tidak berkata sederhana anakku itu tidak berkata sederhana saya tidak berkata Jogja saya tidak berkata, saya berkata anakku itu saya berkata biasa tidak, karena tadi anakku itu dilatih misalnya, enak sudah di santri ini agak, ngomongkong gampang enak sudah dikira ini, dikira ini karena nikmat ini akan hilang dan semu latih nikmat itu sampai kebenaran misalnya kalau mulang itu, alhamdulillah saya nyari hukumnya orang berubah sampai santri ini saya berarti biasa mengkonversi nikmat sampai makhluk santri ini adalah makhluk pengaruh itu adalah makhluk makhluk itu adalah yang berkata saya agak ada gunanya mengharapkan pengaruh itu karena ada gunanya, kita semua dipertemukan oleh hak yaitu muci-muci Allah Subhanahu Nabi Ibrahim mengandalkan dikhalilur-rohman kita ceritanya itu orang perkorong ibadah itu khusyuk dengan orang sekarang tidak ada Ibrahim khusyuk, tidak ada sujud pas sujud ke pengaruh itu menangis 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 tercinta ke pengaruh itu kenapa Ibrahim kamu nangis saya mengatakan saya mengatakan ini sebagai jeneng jeneng begitu penting tapi yang menyimpan jeneng seharusnya jenengku adalah sentral pusat dari perhatian semua tapi di Palestina saya menyesakan kamu berhati-hati sama saya mengulang Quran, mengulang tafsir ilmu sebagi ini kok ini rohku makanya tak sebar, tak ajar ya aku jadi orang yang para pengeran aku kompensasi ini namung kalian apa-apa sopan aku pengiran, pengiran aku tahu ditangisi Nabi Ibrahim jadi kan pengiran, di Barna itu sepundi jadi ini diperhatikan, tapi yang perhatikan jadi ini namung kuro nama wang dari pengiran, jadi ini kita tidak ada malaikat, kita baturi Nabi Ibrahim itu bilang jangan menarik, kita tidak baturi gunung tidak baturi mana itu orang malah senang sudah diwain, tidak apa-apa jadi kita ini egois karena ini shalat itu di sunatnya orang yang dibuji ingin menggeruang, yang buji kalau itu mobil mewah, itu ingin menggeruang, yang mau film mewah kalau di karir, orang juga ingin menggeruang ini pengiran juga paling penting mestinya kita juga ingin semua orang ngakui dia itu penge penge orang lain disolat sunat sama ben bareng-bareng ngakonizat sindik jaya makanya kabel ilmu wajib diulang mergok kita menyampaikan ke alam ini bahwa kita butuh Allah subhanahu wakala ilmu harus dimaklumatkan peramanya wajib tablik wajib nyampe peramanya ini penting jadi riyin uang juga soleh-soleh zaman akhir orang angkerta mba soleh atau goblokir akar soleh sama ibadah jadi aku ingin nanti orang dan aku ngebur suargo ini dan aku ngebur suargo ini dan aku ngebur suargo ini itu aku ngebur suargo itu itu aku ngebur suargo itu aku ngebur suargo itu dia minta ngelongin widadari aku apa-apa itu aku ngebur suargo itu jadi orang-orang nabiga ngajak orang yang bawa Allah itu Allah itu alhaqus somat Allah itu datang yang diusah yang jadi tujuan orang disembah itu makanya mereka punya gerakan ayo lah yang meronok Allah fafirullah ayo fafirullah ayo fafirullah ayo orang pengeran pengeran itu yang berlaku ayo fafirullah mereka juga bakas amalih ditongkau mereka juga bakas saya juga angker soleh sidik sama egois soleh sidik sama egois sama egois itu repot saya ini gak usah mengenai karena solat sangat senang anak-anak kita kita ajari tauhid faham di putu-putu kita kita ajari tauhid merguk dan ngerti nakdat paling penting ningdu nyolani akhirat namung awas fanahu wa ta'ala wajalah kalimatam baqiyatan fi akwibih Ibrahim adalah orang yang sukses menjadikan kalimah tauhid menjadi kalimah yang selalu ada di anak tuh Ibrahim sampai mati aku nangis surah perkorong mati kesti ulang itu badai mati aku nangis kenapa yang nangis ulang itu aku khawatir tidak ada lagi yang kampanye tentang jenengan coba jenengan sekarang begini andekan anda pengagum Soekarno ngeluh gak ketika orang gak baca biografi Pak Karno gak jawab saja ngeluh kan karena kamu ingin semua orang tahu jasanya Pak Karno andekan kamu cucunya para wali misalnya alumni kerapyak alumni sarang alumni lirboyong ingin gak semua santri semua orang tahu biografi keunggulan kiaimu ingin kan dan kamu kecewa ketika misalnya kamu tahu kalau balimak semu apa kecewa enggak kalau ada orang tanya gitu kecewa kan orang sepopuler itu semanfaat itu kemudian masih ada orang tanya dia itu siapa saya seneng Allah saya kan munamuni seneng Allah saya bisa bayang misalnya kamu gak misalnya tahu Allah Allah itu apa makanya jiri utama agama itu harus diketahui harus diketahui harus selalu ada orang yang kau utus orang yang selalu memaklumatkan bahwa engkau itu Allah engkau menurunkan hukum-hukummu engkau mengatur hidup ini dengan hukum-hukummu harus selalu ada orang-orang mereka ingin Allah disebut di bumi karena gak ada rasul gak ada ulang orang-orang yang susah nabi mati 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 berarti mikir untung benar mati mati muridku bisa charity Allah gak 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 akhirnya saya bisa pegang, tidak, tidak, tidak itu biasa, itu mati, itu biasa tapi tidak mau menangis 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 itu malah keliru dari jatahku widadari tolong atas laruhkan rohib di tumpulah, mau ditangis malah mengurangi jatahku jadi, para nabi, para wali mau kepikirannya, sampai agama ini tidak berlangsung karena dipikirannya keberlangsungan agama ini nabi ibrahim karena ini bapak Tauhid setiap beliau mendapat kebenaran orang tahu mikir awal ini ini jailu kalimna si imam olah, wamin, zuryati jadi, kalau ini, anggaran kebenaran pikirannya, orang yang harus tahu anak mutu kubi sehingga nabi ibrahim ketika harus faham Tauhid setelah berkata Tauhid beliau berstatus wajah alaha kalimatam baqiyatan fi akibih dan kalimat ini kemudian dijadikan ibrahim mending anak turun gampangnya, kita senang Quran senang Allah, anak turun senang Rasulullah, anak turun karena kita tidak ingin dunia ini tanpa nyebut Allah nyebut Rasulullah bapak Tauhid sehingga tidak ingin dunia ini berarti ibadah lagi jangan jadi saya pikir itu kelangsungannya sehingga ternyata sehingga ternyata sehingga ternyata itu sudah ada masalah masalah maksudnya tiba-tiba orang dugem orang undang dutan tapi bandingannya jauh jauh jadi kami ingin sholah-sholah itu tukti ukulaha kulahhinim biiznirab biha kepinginnya kita itu sehingga alam Tauhid kata-kata kata-kata tukti ukulaha kulahhinim biiznirab bahwa kalimat Tauhid itu kalimat yang selalu memberi makanan selalu memberi manfaat pada kita pada anak-anak kita pada cucu-cucu tukti ukulaha kulahhinim biiznirab sampai ketika kita kerja ya demi kalimat Tauhid kita nikmati hidup ya demi kalimat Tauhid kita jabat ya demi langsung kalimat Tauhid kita suka ya demi ngurif-ngurif kalimat Tauhid wabah semuanya demi kalimat Tauhid sehingga ternyata itu layak untuk status urib sehingga kita mati Allah dan kita mengatakan Allah berkata di ahli ke-kataan yang berkata dan Yahya yang berkata jadi Allah berkata yang pantesan urib dan mereka berkata di ahli ke-kataan yang berkata dan Yahya yang berkata jadi Allah sanggir duga apa gunanya itu berkata urib tapi kita mati seperti itu sesuai jadwalnya maksudnya itu tidak jadi kita berkata urib kita berkata urib kita terus mati seperti ini karena bujumu orang narawali sekali mati ya terlantar keluarganya maksudnya yang sahah urib orang Yahya yang bahina hidupnya itu bersaksi kebenaran hak kebenaran Allah SWT dan Allah tahu di ahli ke-kataan yang bahina dan Yahya yang bahina jadi ke mana ini tidak diterjemah orang narawali kebenaran mati maksudnya orang narawali terus mati terus dianggap mati yang berkata Allah mengatakan jadi ke mana ini orang narawali ayat-ayatnya orang urub-urub orang narawali anggap mati kayaknya urub tapi mati karena sekarang kebenaran itu dianggap mati mati jadi jadi dengan ngaji saya mati 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 taki ikan mati dan cuzrik liberated kalau kamu jadi ya ini Terima kasih telah menonton